Intro Inilah momen saat kendaraan lapis baja militer Bolivia mendobrak pintu-pintu istana Presiden pada Rabu 26 Juni 2024. Momen itu terjadi dalam upaya kudeta terhadap Presiden Louis Arce yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Juan Jose Zuniga. Upaya kudeta itu tak berselang lama, Arce pun bersumpah akan tetap teguh dan menunjuk Panglima Angkatan Darat yang baru Jose Wilson Sanchez menggantikan Zuniga. Panglima militer baru pun perintahkan tentara untuk mundur dan mengakhiri upaya kudeta. Akhirnya para tentara mundur dan diikuti dengan sorak-sorai pendukung Arce di alun-alun. Arce tampak berkomunikasi dengan Zuniga di lorong istana dan memerintahkan Zuniga serta pasukannya untuk mundur. Sementara upaya kudeta itu dilatar belakangi oleh kondisi Bolivia saat ini, di mana Zuniga mengatakan ingin mengembalikan tatanan demokrasi agar membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi rakyat Bolivia. Di sisi lain, militer Bolivia juga memiliki misi ingin membebaskan sejumlah tahanan politik. Namun pada akhirnya aksi kudeta itu gagal dan Zuniga mundur dari upaya pembangkangan. Zuniga akhirnya ditangkap pada Rabu malam. Dalam tayangan televisi setempat, Jenderal Zuniga digiring dan dipaksa masuk ke mobil polisi. Negara berpenduduk 12 juta orang itu memang tengah dihadapkan dengan sejumlah krisis. Dalam beberapa bulan terakhir, protes dari warga semakin intensif. Protes itu didasari karena penurunan perekonomian negara tersebut. Saat ini, Bolivia memang tengah mengalami perpecahan tingkat tinggi di tingkat partai yang berkuasa. Perpecahan pun semakin terlihat menjelang pemilihan umum pada 2025 mendatang. Terima kasih telah menonton!